Sikap Israel lagi-lagi bikin gegir dunia. Bukannya minta maaf karena sudah menyerang pasukan perdamaian di Lebanon, Israel sebaliknya meminta Perserikatan Bangsa-bangsa atau PPB agar menarik pasukannya dari tanah Lebanon. Padahal negara-negara barat yang biasa mendukung Tel Aviv sudah turun tangan mengecam keras tindakan Israel itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon kemarahan sekutu-sekutunya dengan permintaan agar menghapus perdamaian dari kawasan Lebanon. Lebih tepatnya Netanyahu secara khusus meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memindahkan pasukan Unifil atau bisa disebut sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon dari wilayah Lebanon Selatan. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam video rilisnya pada Minggu 13 Oktober 2024. Permintaan itu diajukan Netanyahu lantaran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon telah terluka. Adapun tentara perdamaian Unifil terluka usai serangan Israel dua hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat 10 hingga 11 Oktober 2024. Netanyahu mengatakan militernya telah berulang kali meminta Unifil untuk mundur. Namun ia mengklaim permintaan itu berulang kali juga ditolak. Sehingga menurutnya tentara Unifil menjadi perisai manusia bagi Hezbollah. Saya mau untuk mengatakan kita untuk menunggu ketiga memandakan utama Kehbaran dan Jumat. Jumat ini berakini mengatakan yang terluka Kehbaran tanpa Kehbaran dan Jumat. Kehbaran menyerang ini dengan kekaknya sehingga, yang semua orang memindahkan kesempatan kemang kehan atas Kehbaran. Kehbaran menyerang keluar dari Kehbaran korosak under Khehbaran korosak dikan Kehbaran korosak. Di Lebanon, Unifil saat ini memiliki lebih dari 10 ribu tentara, dari 50 negara dan sekitar 800 staf sipil. Indonesia menjadi penyumbang tentara terbanyak di pasukan penjaga perdamaian ini dengan mengerahkan 1.243 personel. Mandatnya diperbarui setiap tahun oleh Dewan Keamanan PBB. Adapun tentara Unifil bertugas menjaga ketenangan dan mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan. Nah, permintaan Netanyahu ini ditambah berbagai serangan Israel sebelumnya yang melukai pasukan Unifil menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Sebanyak 40 negara yang berkontribusi kepada pasukan sementara PBB di Lebanon atau Unifil mengeluarkan pernyataan bersama sebagai respon terhadap serangan Israel yang melukai personel mereka. Ada pun pernyataan itu menyerukan perlindungan bagi pasukan Unifil di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Di inisiasi Polandia, mereka mengecam segala bentuk serangan yang terjadi. Selain itu, mereka juga mendesak semua pihak untuk menghormati kehadiran Unifil serta memastikan keamanan para anggotanya. Indonesia, Italia, dan India sebagai tiga negara dengan jumlah militer terbesar di Unifil juga turut menandatangani pernyataan itu. Ada juga Ghana, Nepal, Malaysia, Spanyol, Perancis, dan Cina. Setidaknya sudah ada lima personel penjaga perdamaian yang mengalami luka-luka akibat ulah militer Israel di Lebanon. Dua di antaranya merupakan prajurit TNI, sementara dua lainnya dari Sri Lanka. Dikutip dari AFP, dalam beberapa serangan terakhir, Unifil menuduh militer Israel secara sengaja menembak posisi mereka. Seperti serangan terhadap sebuah pos observasi yang melukai dua anggota TNI. Serangan itu dilepaskan tank Israel di wilayah Nagora. Tak cuma lewat pernyataan, serangan Israel tersebut juga mendapat kecaman langsung dari para pemimpin sejumlah negara besar Eropa. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam konversi pers pada Jumat 11 Oktober 2024. Keks AS. Kekuhaan, dengan udang-pah yang tersebut sepikai membuat kita, berarti tersebut kata-kata-kata di Opera-sahouk Hal senada diungkapkan oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Ia menuntut di akhirnya segala jenis kekerasan terhadap pasukan Univil. Para condenar de manera tajante lo ocurrido en el cuartel general de La Finul, en el Líbano, en Nakhrap, donde los disparos de tropas israelíes alcanzaron y han herido a cascos azules. Esto es absolutamente inaceptable, es totalmente rechazable y exigimos el cese de todo tipo de violencia que por desgracia están sufriendo los cascos azules. Lalu Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni nyinggung soal dua pangkalan Italia yang menjadi sasaran tembak Israel. Ia juga memastikan kalau pihaknya sudah mengajukan protes resmi kepada pemerintah Israel. Tornare a condannare quello che accaduto non è accettabile viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Il governo italiano come sapete ha diciamo protestato con decisione con le autorità israeliane su questo tema insieme a Emanuele a Pedro. Quindi alla Francia e alla Spagna abbiamo anche deciso di istilare una dichiarazione. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang berkonflik. Selain itu meskipun kondisinya menantang, ia memastikan pasukan Unifil tetap melanjutkan operasi mereka. Deta Nyahu membuat geram dunia internasional dengan meminta PBB menarik pasukan penjaga perdamaian alias Unifil dari Lebanon. Padahal pasukan itu hadir dengan membawa mandat khusus berdasarkan resolusi yang diteken oleh Dewan Keamanan PBB. Tak ayal dunia internasional ramai-ramai mengecam Israel. 40 negara resmi membuat pernyataan bersama yang isinya mengecam serangan Israel kepada pasukan Unifil serta mendorong perlindungan terhadap pasukan tersebut. Bahkan negara-negara barat yang notabene cenderung pro-Israel ikut terlibat dalam pernyataan bersama ini. Seperti apa perkembangan yang akan terjadi ke depan? Apakah Israel tetap akan nekat untuk kembali menyerang pasukan penjaga perdamaian? Saksikan perkembangannya hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton!